Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Namo buddhaya Wawm swastiastu Salam akibat-kibat Perkenalkan nama saya Denny Hadiaksa Dosen pada Program Studi Manumen Fakultas Ekonomi Universitas Insana Sindikia Waduhi Dengan NPDU 04.22.09 8101 Pada kesempatan Kali ini Perkenankan saya akan Menyampaikan pernyataan Diri dosen Dalam Uru Kerja Bidahma Perguruan Waduhi Atau PDD UKT Khususnya Bidahma Pengajaran Terkait dengan makhluk kuliah Yang saya ampun selamat Yaitu Bahasa Indonesia Ada pun ringkasan paparan Terkait mataklian yang saya Apapun yaitu Mkwabasa Indonesia Pada kali ini Akan melikuti Atau memenuhi Prinsip-prinsip VIP Yaitu Diri Inflation Dan Assessment Paparannya Melikuti Yang pertama Identitas dan Deskripsi Mata perian Yang kedua Capayaan Pembelajaran 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 CPLK Atau Autocamp Yang ketiga Materi Pembelajaran Lalu Moda Pembelajaran Kemudian Akan digambarkan Pula Bagaimana Model Data Pembelajaran Lalu Sistem Penilaiannya Seperti apa Teknik dan Indikatornya Dan Yang terakhir Saya akan menyediakan Rekaman Video Cipulikan Kegiatan Pembelajaran Yang telah Dilakukan Selanjutnya Yang pertama Terkait Dengan Identitas Dan Deskripsi Mata kuliah Yang saya Amat Nama Mata kuliahnya Mkw Bahasa Indonesia Atau Mata kuliah Wajib Bahasa Indonesia Itu Adanya Di semester Janya Statusnya Wajib Bobot Akhirnya Dua SKS Tidak ada Mata kuliah Pasara Dan Yang Nantinya Saya Sedul Mata kuliah Bahasa Indonesia Ini Secara Konsepual Itu Sejalan Dengan Agenda Wajib Dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Karena Posisinya Memiliki Atau Memiliki Posisi Strategis Dalam Melakukan Transmisi Pertahuan Dan Transformasi Karakter Mengokohkan Milih-milih Dasar Keagamaan Dan Perdayaan Perasa Kebangsaan Dan Cinta Tanda Ayat Sepanjang Ayat Bagi Biasa Suara Komponen Komponen Yang Yang Pertama Mampu Menjelaskan Kedudukan Dan Memiliki Bahasa Indonesia Dalam Kontak Nasional Dan Berluka Demi Memang Kebanggaan Dan Sinta Tanah Air Serta Rasa Yang Kedua Mampu Menyampaikan Pikiran Baik Lisan Dalam Bahasa Indonesia Yang Baik Dengan Menggunakan Dekor Media Disesuaikan Dengan Yang Ketiga Mampu Menaktualisasikan Dan Menekpresikan Diri Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Karangan Lapan Lakiatan Hasil Keputian Karangan Kepulet Dan Kepulet Yang Terakhir Mampu Menjelaskan Dan Mempresentasikan Dada Sana Dengan Menggunakan Berbagai Media Dalam Bahasa Indonesia Secara Ramad Untuk Materi Pemula Pelajaran Matakuliah Yang Saya Ambul Ini Itu Yang Pertama Biasanya Dipertemuan Pertama Perkenalan Rencana Dan Lepas Kepuliahan Lalu Ada Semana Persepsi Diburkan Kebaraan 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 Yang Kedua Perkenuan Kedua Materinya Itu Kedudukan Dan Bahasa Indonesia Materi Selanjutnya Mengeksplorasi Teknik Dan Dan Jelajah Kebaraan Pemustaka Lalu Memdesign Proposat Kediatan Dan Memdesign Proposat Kediatan Lalu Ada Kediatan 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 Dan Yang Terakhir Itu Bagaimana Teknik Menyajikan Dan Mempresentasikan Ujah Dan Diakhiri Ujah Bebas Kediatan 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 Yaitu Reflex Kediatan 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 Bersama Mahasiswa Alam Kerja Informasi Kediatan Kediatan Kembali Nilai Nilai Lalu Desestribikan Dan Terus Kediatan 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 Dan Cari Kediatan 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 Kemudian Kalau Selanjutnya Tidak Tidak Kebicaraan Lalu Masiswa Mereka Slausi Dan Kediatan Kemudian Adalah Ketiatan Kediatan Dekat Lalu Masuk Kebicaraan Ketutaman Disini Diberikan Kesempatan Para Mahasiswa Memanggurkan Pertanyaan Bisa Jadi Bicara Memanggurkan Pertanyaan Atau Lampang Dajan dan semuanya menganalisis apa yang di diskusikan kalau selanjutnya yaitu koneksi antara materi bersama-sama menghubungkan materi dengan materi sebelum atau sesuatu yang akan dibahas pada waktu dan yang terakhir itu aksi nyata ini pemberian penunggasan dan ini bahasiswa dan manusia juga akan lebih memaham kebermanfaatan materi yang bisa tergantung di atas perjalanan nah selanjutnya terkait sistem pembelian nah ini ada hubungannya dengan kontrak perjalanan jadi ini terjatuh ini sesuai dengan peraturan pemerintah penolongan ICM lalu terus mengkampanyekan antifat baris ungi dikumpulkan mahasiswa dan sebenarnya mereka akan berjawab pada akhirnya dan dirang 5 mahasiswa itu 70% dan karena ini menangkanan modal dari atau lain itu harus memperhatikan metiket yang pertama yang pertama misalnya ada beberapa peraturan teknis menyalakan makhluk kamera selama menikmati yang terbuat tidak menyalakan makhluk mikrofon jika tidak terlalu menyalakan makhluk atau lain bagian jawab terbukti diskusi tidak menulis kata-kata yang melanggar syarat-syarat dan yang terakhir saling menagai penggunaan terus berkolaborasi antar teman kemudian terkait sisi penilaian itu ada pengugasan dan komponen penilaiannya tugas mandiri itu mengusung SIFO atau karya sastra ini bergantung berulian mahasiswa dan yang kedua tugas baloknya mengusungkan perangkat jatah atau laporan berulian ini meskipun ada pilihan tetapi diarahkan masasuali itu berusung lakoran berulian lakoran berulian lakukan riset lakoran berulian pada sakses tersebut berikutnya jadi kantor penilaiannya itu mengikuti kesusun kegugas keperpatan terpukulat keoriginalitas tulisan kesesuaian latar bahasa dan berulian originalitas tulisan termasuk di dunia antiflagakisme cara memutu penulisan dan perpasaran dan lain-lain nah ini pembagian penulisnya 15 17 40 dan komponen terakhir sudah belum sehingga totalnya sekalarnya 100 selanjutnya untuk bobotnya seperti ini dan separan di CPMK 1 2 3 dan 4 ini terlihat separan dan teknik penilaiannya itu partisipatif untuk kerja tes tulis penyelidahan dan robotnya itu seperti ini kehadiran 10% partisipasi atau aktifan tugas mandiri tugas di CPMK 1 2 3 dan 4 nah ada beberapa rekerensi yang biasa digunakan dalam penulisan bahasa Indonesia ini referensi utama yang utama ini buku bahasa Indonesia dari Mungkiang lalu ada buku bahasa Indonesia dari Pertu Tuan Tinggi lalu ini menulis dengan emosi 42 kewakatan para Fiksi dari Kata 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 ini juga pendapat manusia bahasa Indonesia ini penting ya ini dijadikan referensi atau menjadi utama referensi kepada para mahasiswa dan ada juga ini pokoknya mulis dari alam-alam produk kata 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 selanjutnya selain referensi bahasa teks juga menggunakan platform dan publikasi mahasiswa di perubahan kabel berubahan dari lalu di lalu bahasa bisa juga kabel berubahnya itu berbasis Android dan ini juga aplikasi baru CKB dari pusat pemutatan bahasa yang terakhir akan disajikan video pembelajaran salah satunya saya menggunakan model khusus dengan berdekat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya wabarakatuh wabarakatuh masyarakat indonesia ya bukan hanya kalian itu bahasa indonesia pada pertemuan kali ini kita akan berbincang kedua kali ini menjelaskan kebutuhan dan posisi bahasa indonesia kesepakatan kelasnya kita sepakati dulu ya terutama matikan fitur kecuali nanti anda menekan tombol angkat tangan lalu bicara boleh lalu tetap menyalakan kamera dan yang terakhir kesepakatan kita aktif dalam proses kekulian mau ditambah atau sudah cukup kesepakatannya sepertinya sudah cukup Pak sudah cukup ya sudah cukup kita awali dengan mulai dari diri dulu sudah siap ya mengikuti perkulian tadi sudah simbol ada berbagai ekspresi bisa tekan lagi siap siap wah luar biasa ya luar biasa terima kasih diri dan semuanya nah lalu punya pertanyaan apa kedudukan dari fungsi bahasa ini tapi sebelum menjawab itu ada yang mau menyampaikan pendapat tentang kedudukan itu apa fungsi itu apa pengertian izin bapak silahkan 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 kalau menurut pandangan saya fungsi itu lebih ke manfaat atau peruntukan bahasa gitu sebagai sebagai apa ya sebagai pemersatu atau komunikasi juga kita dengan orang lain di luar sana agar bisa saling mengerti dan saling memahami kita eksplorasi ya jadi ada ada yang harus disampaikan ya kita eksplor konsepnya apa kedudukan bahasa Indonesia lalu yang kedua fungsi bahasa Indonesia nah para mahasiswa yang pertama kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional jadi ini terbukti dengan adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 19 2008 nah ini di sumpah yang ketiga nah kami putra dan putra Indonesia membunuh bahasa ketua bahasa Indonesia nah selanjutnya karena sebagai bahasa nasional maka bahasa Indonesia itu memilih kedudukan sebagai bahasa negara negara nah ini karena dalam konteks keindonesia negara kesatuan negara negara ada yang berbentara apa terkait dengan kedudukan bahasa Indonesia baik sebagai bahasa nasional bagi bahasa negara silahkan bahasa yang di bahasa ketahui yang belajar waktu SMP yang pasti diketahui juga sama teman-teman kedudukan bahasa Indonesia di Indonesia sebagai bahasa resmi bahasa yang dipergunakan sehari-hari dalam lingkup sosialnya kalau menurut tahu di sendiri bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pokoknya yang tadi sudah dijelaskan sama Regan juga bahasa resmi kalau dibandingkan bahasa daerah jelas kedudukan bahasa Indonesia itu lebih tinggi soalnya masyarakat di Indonesia itu emang diwajibkan kenapa diwajibkan harus bisa menggunakan bahasa Indonesia gitu Pak jadi pada dasarnya kita sepakat bahwa bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional dari bahasa negara terkait dengan bagaimana kedudukan ini tinggi rendah atau di tengah kita akan kita akan kita akan bincangan selanjutnya baik saya lanjut karena kedudukannya seperti itu para mahasiswa fungsi bahasa Indonesia itu ini sebenarnya korpulasi gagasan pemikiran dan pengalaman pengetahuan kalian di SMA saja jadi semacam mengingatkan nah fungsi bahasa Indonesia itu pertama pemersatu bangsa jadi sebagai lambang kebanggaan negara harusnya harusnya meskipun sekarang kita lihat kenomenan di lapangan banyak generasi milenial dapat diasumsikan atau kita lihat seperti tidak lagi merasa bangga tapi ini ini perlu di riset ya tapi kira-kira seperti itu yang kedua lambang identitas nasional jadi ini analoginya begini kalau misalnya rekan-rekan masin melakukan perjalanan dari Bandung ke Kece ke Sulawesi ke Makasah atau ke Papua sekalipun atau ke Kalimantan hanya ke Bajar Masin nah labang identitas nasional itu muncul karena ini bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi bangsa kita baik antar-saruh bangsa bangsa beberapa ini ya dalam beberapa kesempatan tertentu nah fungsi yang kedua ini tadi disampaikan oleh tekan kita di Jan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara jadi bahasa resmi kenegaraan nah buktinya dalam setiap ya keputusan perundang-undangan peraturan klausung hukum lainnya itu ditulis menggunakan bahasa Indonesia nah yang kedua antar pendidikan nah ini pengkala ilmu ketahuan antar pendidikan jadi kita bisa membayangkan tidak atau kita bisa membayangkan jika kita belajar fisika ilmu teknik kimia atau yang lain lalu mayoritas tidak memahami bahasa ini lalu keterangkan bahasa asing pasti ini menjadikan bahasa pengantar pendidikan fungsi yang lain penghubung nasional jelas ya tadi sudah diungkapkan dan internasional beberapa negara bahkan ada yang menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai mataturnya yang wajib juga di beberapa negara dipajar di di Vietnam di Ausi Australia dipajari itu harapan apa sih bukan harapan apa ya harapan kita bersama bahasa bahasa Indonesia jadi bahasa internasional jadi nanti kita gak perlu belajar lagi kewajiban mempelajari bahasa asing orang asing yang mempelajari bahasa kita jadi kalau jadi bahasa internasional bahasa Indonesia orang asing wajib mempelajari bahasa Indonesia seperti hanya kita maaf ya kita mempelajari bahasa Inggris ada yang senang ada yang berdarah bahkan harus menulis artikel makalan dalam bahasa Inggris jadi kalau nanti jadi bahasa internasional justru orang luar yang harus menulis dalam yang terakhir fungsi bahasa Indonesia harusnya menjadi dalam ilmu kepentauan dan teknologi jadi ini saya terpikir seperti negara Jepang jadi negara Jepang itu pernah menerjemahkan buku-buku ilmu ketahuan dari negara asing ke dalam bahasa Jepang sehingga orang Jepang bisa mempelajari berbagai ilmu ketahuan karena dibacanya dalam bahasa sendiri nah kita itu tidak banyak buku-buku referensi yang berbahasa Indonesia tetapi keilmuannya aktual nah misalnya terkait dengan teknik mobil listrik kalau ada program penelitian bahasa Indonesia pasti para mahasiswa atau masyarakat Indonesia pada hukum itu akan lebih memahami nah karena banyaknya keilmuan yang tidak paham itu jadi ini sih harapan harapan ke depan misalnya ilmu tentang internet ilmu tentang mehalomi ilmu tentang emotif ilmu tentang pesehatan itu banyak yang ditentumkan atau ditulis dalam bahasa Indonesia sehingga dipahami oleh semua masyarakat yang ada di wilayah saya lanjutkan apakah dengan kedudukan dan fungsinya tersebut tidak ada masalah ya bahasa Indonesia ada masalah salah satunya ini bukankah salah ya tetapi lebih ke dinamika dan problematika ini ada dua problematika kalau menurut apa ya bisa jadi nanti ada gagasan lain dari para mahasiswa yang pertama problematika pertama itu kalau bahasa daerah itu tidak dipihara maka terancam penat tapi ketika terus dipihara pada satu sisi tadi fungsi kedudukan bahasa ini 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 yang menarik kalau menurut Bapak tapi Bapak tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena ini akan menjadi tema kasus ini akan menjadi tema untuk disusikan oleh kalian di kelompok dalam perkulian bahasa daerah yang selama ini dan melihat dan melihat kepenahan bahasa daerah dalam perspektif kalian generasi generasi pireni cukup jelas tentang apa yang harus didiskuskan jelas pak siap keluar kolaborasi keluar kolaborasi ini sudah cukup ya sudah habis nah kegiatan selanjutnya adalah demonstrasi konteksual yaitu kelompok baik kelompok satu dan kelompok dua mempersentasikan hasil diskusinya oke silahkan dimulai dari kelompok berapa dulu silahkan fungsi kedudukan bahasa daerah itu yang pertama itu kelompok kami itu berpandangan bahwa emang gitu bahasa daerah itu lebih ke fungsi utamanya itu komunikasi untuk masyarakat sama etnis dan juga pendukungnya gitu izin dari apa ya boleh poin ketiga yang mana seharusnya bahasa daerah terus dibina dan dikembangkan dalam rangka memperkukuh ketahanan budaya bangsa baik para mahasiswa terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kita memasuki sesi elaborasi pemahaman tadi sempat ada yang ini ya Ridan menyatakan banyak serapan serapan bahasa daerah bahasa Indonesia contoh dalam bahasa sunnah sudah masuk ke bahasa nah itu ya utamakan bahasa Indonesia karena bahasa nasional dan bahasa negara yang kedua kita lestarikan bahasa daerah karena sebagai pendukung bahasa Indonesia dan juga lembaga identitas jadi diri etnik dan yang terakhir bahasa asin juga perlu dikuasai itu yang bisa dialaborasikan di pertemuan perkulian kali ini selanjutnya para mahasiswa kita hubungkan sebagai bagian dari koneksi antar makdering jadi pada pertemuan pertama di pertemuan awal hakikat dan definisi bahasa itu menjadi tugas yang harus dibaca sekarang itu kedudukan dan manusia di Indonesia jadi ini masih ada kaitannya sesi terakhir di alur terakhir ada aksi nyata ini masih tugas kelompok kita lanjutkan kita asinkronus ya pertemuan berikutnya tidak asinkronus jadi ini kalian di masing-masing mengerjakan berkelompok nanti penugasannya masukkan ke Google Drive atau kalau yang dikendala jaringan bisa dikirim ke WhatsApp identifikasi kasus bahasa gaul yang ada di daerahnya masing-masing nanti diskusikan di Google Drive karena ada bahasa daerah muncul dari bahasa gaul Epo terus apa lagi banyak ya nah lalu setelah itu kalian masuk untuk mempelajari tentang laras bahasa resmi dan ada resmi tulis dan risan atau ilmiah dan non-ilmiah itu para mahasiswa yang bisa Bapak sampaikan semoga apa yang Bapak sampaikan bisa termenangat bisa mengonspirasi Bapak akhirin dengan sebuah pantun kita hanya ke pantai jalan-jalan hari Selasa indahnya Indonesia tercipta dan terima kasih atas perhatiannya quote kita hari ini saya Indonesia saya Pancasila terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itulah cuplikan kegiatan atau proses pembelajaran dalam perkuliahan MKWPU Bahasa Indonesia yang saya ampun semoga bisa menjadi inspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati